Halo guys, David disini, dan ini adalah Asus Zenfone 3 Laser. Sejauh ini, seri Zenfone yang pake angka 3 dinamanya sudah 2 kali membuat saya kagum. Yaitu waktu saya mereview Zenfone 3 doang, yang menurut saya adalah HP terbaik untuk kelas menengah di tahun 2016. Sama waktu saya mereview Zenfone 3 Max yang punya beberapa kelemahan, tapi sudah bagus banget buat HP seharga 2 juta. Ngeliat jejak kedua saudaranya itu, ya tentunya harapan saya ke Zenfone 3 Laser jadi besar banget. Mungkin harapan itu malah terlalu besar, karena pada akhirnya saya agak kecewa sama HP yang satu ini. Kenapa? Ayo kita bahas sama-sama, mulai dari bagian desain dulu. Sama seperti Zenfone 3 lainnya, tampilan di Zenfone 3 Laser kelihatan jauh, maksud saya jauh berubah dari tampilan generasi sebelumnya. Tahun lalu, Zenfone 2 Laser punya desain khas Asus yang punya dagu di bagian bawah, plus tombol power di bagian atas dan volume di bagian belakang. Waktu itu, bagian belakang HPnya juga masih berban plastik. Sementara di Zenfone 3 Laser, tampilannya sudah lebih normal dan kelihatan lebih mewah karena bodinya sudah berban metal. Di bagian depan, kita akan menemukan sensor cahaya, proximity, earpiece, kamera depan, dan LED notifikasi. Sementara di bagian bawahnya ada tombol back, home, dan menu. HP ini punya layar Full HD berukuran 5,5 inci yang pinggirannya diberi garis warna hitam buat ngasih ilusi seolah-olah bezel atau bagian pinggir HP ini kelihatan tipis. Kaca bagian depan HP ini juga sudah menggunakan model 2,5D, sehingga feel di tangan ketika menyentuh pinggirannya jadi lebih enak karena bentuknya yang agak melengkung. Sayangnya, lengkungan kaca di HP ini nggak kerasa maksimal, karena besi di bagian pinggirnya punya posisi yang agak ketinggian, sehingga agak nutupin lengkungannya. Di bagian kanan, terdapat tombol volume dan tombol power yang feelnya mantep waktu disentuh karena ada sedikit tekstur garis-garis di permukaannya. Di bagian atas ada mikrofon dan lubang jack 3,5mm. Di bagian kiri ada slot kartu micro sim plus nano sim, dan bagian nano sim ini bisa diganti buat dimasukin kartu micro SD kalau kita nggak butuh 2 nomor sekaligus. Di bagian bawah ada mikrofon, lubang micro USB, 2 buah baut, dan speaker. Sementara di bagian belakang ada fitur laser buat autofocus, kamera belakang, LED flash, sensor sidik jari, dan tulisan ASUS di bawahnya. Respon sensor sidik jari di hape ini nggak bisa dibilang cepat, tapi tingkat akurasinya sudah bagus banget dan selalu jadi andalan saya buat ngebuka kunci hape ini. Secara keseluruhan, desain dari ASUS Zenfone 3 laser sudah kelihatan bagus plus mahal. Tapi ketika sudah dipake, mungkin anda bakal segera nyadar kalau ada satu hal yang bikin hape ini nggak nyaman di tangan, yaitu lubang-lubangnya. Bukan, saya bukan lagi ngomongin posisi lubang jack audio yang ada di atas atau speaker yang ada di bawah, kalau itu nggak ada masalah. Yang lumayan jadi masalah adalah finishing sudut-sudutnya yang kerasa tajem waktu disentuh. Terutama buat jari kelingking saya yang selalu nyentuh lubang micro USB karena biasa dipake sebagai penyangga hape. Dan tentu saja rasanya nggak nyaman, kita juga bisa nemuin sudut yang tajem itu di lubang jack audio dan speaker. Tapi yang kerasa ngeganggu ya sudut di lubang micro USB aja, karena ya cuma bagian itu yang selalu kena kontak langsung sama tangan. Di bagian display, layar IPS 5.5 inch di Zenfone 3 Laser sudah beresolusi Full HD 1080p dan dijamin, gambar yang ditampilin bakal keliatan tajem dan warnanya juga enak buat dilihat. Layar di Zenfone 3 Laser memang jadi salah satu yang terbaik buat harga 3 jutaan, karena ya rata-rata layar di merek lain masih beresolusi 720p. Kaca di hape ini juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 yang tentunya lebih tahan gorisan dibanding kaca-kaca biasa. Dengan tingkat kecerahan minimal yang enak dipakai waktu gelap-gelepan, dan tingkat kecerahan maksimal yang nyaman dibawah terik sinar matahari, display di Zenfone 3 Laser sudah top marco top. Sebelum kita lanjut ke bagian performa, saya bacain dulu spesifikasi dari hape ini. Zenfone 3 Laser menggunakan prosesor Snapdragon 430, GPU Adreno 505, RAM 4GB, memori internal 32GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterai 3000mAh, dan sudah menjalankan Android Marshmallow. Baterai di hape ini selalu mampu bertahan seharian penuh ketika saya pakai. Durasi screen on time-nya sekitar 6-7 jam dengan pola pemakaian saya yang termasuk sedang. Kadang main game, tapi banyakan buat browsing sosmed. Kalau kecepatan ngecasnya sekitar 2,5 jam lebih. Buat performanya sendiri, saya cukup puas sama Zenfone 3 Laser. Kalau digunakan buat pemakaian ringan, tentu saja nggak bakal ada masalah. Semuanya lancar saja ya. Main game ringan sampai menengah juga lancar. Nggak ada kata lag. Kalau main game 3D berat kayak Suicide Squad Special Ops, gamenya baru bakal kerasa agak ngelambat waktu kita setting ke grafis maksimal. Kalau setting menengah masih nyaman banget buat dimainin. Tapi walaupun lancar, perlu jadi catatan kalau hape ini bakal kerasa anget. Antara 38 sampai 40 derajat kalau lagi main game berat. Kalau main game ringan, cuma kerasa anget dikit dan kayaknya nggak bakal ngeganggu. Buat skor Antutu-nya sendiri, hape ini nyatat angka 43 ribuan. Di bagian sensor, hape ini sudah lumayan lengkap. Karena sudah ada jairoskop, kompas, sensor cahaya, dan sensor seat jari. Tapi hape ini belum punya NFC, jadi buat yang sering belanja pakai tikes laut NFC hape atau sering cek saldo e-money pakai hape, hal itu perlu jadi catatan. Salah satu keluhan terbesar saya di Zenfone 3 Laser adalah suara speakernya yang kerasa mendem. Sehingga sangat mengurangi kualitas suara yang dikeluarin. Daripada saya banyak cerita gimana kualitasnya dan Anda nggak tau gimana, lebih baik saya langsung kasih denger aja contoh suaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita bahas kameranya. HP ini kayaknya bener-bener ngandelin bagian kameranya karena punya fitur laser autofocus. Sampai yang namanya aja ada nama lasernya. Selama saya pake, saya memang dibuat kagum sama autofocus lasernya. Karena tingkat akurasinya mantep dan kecepatan fokusnya juga oke. Soal kualitas gambar yang ditangkap, saya juga cukup puas karena secara keseluruhan hasilnya bagus. Warnanya cerah tapi nggak berlebihan, dynamic range-nya lumayan seimbang, dan detailnya juga lumayan oke walaupun nggak tajem-tajem banget. Kalau buat foto di kondisi saya yang kurang, hasilnya malah ya biasa aja. Warnanya sudah agak udar, noise-nya sudah keliatan muncul di mana-mana, dan detailnya juga kurang. Sementara buat foto selfie, hasilnya cukup oke. Karena bisa nyaingin kamera depan dari Zenfone 3 5,5 inci yang harganya 1,5 juta lebih mahal. Kenapa saya tahu? Karena saya sekarang lagi dalam proses ngebandingin kedua HP ini soal mana yang lebih worth it. Jadi kalau nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa subscribe ke channel ini. Kesimpulannya, kesan saya ke Zenfone 3 Laser lumayan nyampur. Soalnya HP ini punya beberapa bagian yang saya anggap terbaik di kelasnya, kayak bagian layar yang cerah dan tajem, plus performa buat main gamenya yang keren. Tapi HP ini juga punya beberapa bagian yang saya anggap terburuk di kelasnya, kayak kualitas speaker yang kurang enak didengar dan finishing body yang kurang nyaman di tangan. Apakah HP ini recommended? Tergantung pola pemakaian Anda. Kalau Anda bisa manfaatin bagian-bagian terbaiknya, harga 3 juta buat Zenfone 3 Laser terbilang worth it banget. Tapi kalau Anda bakal terganggu sama bagian terburuknya, sebaiknya pilih alternatif lain aja kayak Vivo V5, Oppo F1s, Samsung G7, atau Asus Zenfone 3 aja sekalian. Demikian review gadgetin untuk Asus Zenfone 3 Laser. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!